Intro Ratu Sar di buah hektare tanaman padi di beberapa kecematan di Lombok Tengah terancam gagal panen. Penanaman padi di musim MK2 nampaknya membuat petani kalang kabut. Betapa tidak petani memperkirakan hujan akan masih ada, namun kemarau datang lebih cepat. Hal ini memaksa warga mengadu ke bagian pengairan, dinas PU dan ESDL Lombok Tengah. Akibat perebutan air irigasi untuk mengairi sawah yang ditanami padi, antar warga sering terjadi ketegangan yang terkadang berujuk bentrok. Warga meminta bagian pengairan adil memberikan air kepada warga yang dialiri saluran irigasi. Warga mengeluhkan aksi penyerobotan air di wilayah hulu, sementara mereka di wilayah hilir tidak ke bagian air. Warga pun membawa tanaman padi yang sudah mati karena tidak adanya air. Menanggapi warga kepala bagian pengairan dinas PU dan ESDL Lombok Tengah, Amir Ali, menyatakan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi pengaliran air di beberapa saluran irigasi yang rawan penyerobotan. Namun pemerintah juga minta warga untuk berpartisipasi melakukan penjagaan, sehingga air irigasi dapat sampai ke sawah petani sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk jadwal dua minggu, mau diatakan yang naik, nilai yang naik. Coba kita berpikir secara manusia, kita ini sama-sama menunjukkan. Budiman TV9 Lombok Tengah